Kampung Angan tiba-tiba mendapatkan gangguan gaib setelah salah satu kubur berasap. Atan, sang penggali makam mendapat gangguan terus-menerus hingga gangguan gaib mulai meneror warga bahkan orang yang datang ke kampung Angan pun terkena serangan hantu itu. Apa yang sebenarnya terjadi dan menyebabkan hantu itu gentayangan? Berikut ceritanya. Di suatu malam, kuburan dari kampung Angan tiba-tiba berasap dengan sendirinya. Kuburan berasap bisa diartikan jika sosok yang ada di dalamnya hendak keluar untuk menuntaskan dendam yang membara. Dan film pun dimulai. Malam itu, Pak Ajis berjalan-jalan di kuburan dan mendapati Atan, sang penggali kubur tidur di dalam lubang yang ia buat. Atan bertanya pada Pak Ajis, apakah ada yang meninggal? Jika ada warga yang meninggal, ia sudah menyiapkan lubang kubur untuk si mayid. Pak Ajis memberitahu jika tak ada warga yang meninggal dan ia meminta Atan untuk segera kembali ke rumah karena Toyam sudah menunggu kepulangan Atan. Atan sendiri mengaku jika ia merasa sudah pulang ke rumah dan tidur di sana. Namun ternyata, semua itu hanya mimpi belaka. Atan pun bersiap untuk bergegas pulang. Baru selangkah ia keluar dari lubang kubur, seorang pemuda kampung bernama Jerdil datang dan memberitahu jika ada kematian dan meminta Atan untuk segera menggali kubur. Atan yang mendengar hal itu kebingungan karena Pak Ajis mengatakan tak ada yang mati di kampung mereka. Jerdil terus mendesak Atan untuk menggali tanah dan menguburkan jasad yang ia bawa di dalam karung. Atan pun menanyakan di mana mayat yang hendak di kubur itu. Jerdil itu memberitahu jika ia meletakkannya di sebelah sana. Atan yang penasaran membuka karung itu yang ternyata berisi bangkai ayam. Atan merasa kesal karena ia dikerjai oleh Jerdil. Di tempat lain, Bun seorang mak rempit dari kampung Angan bergegas melancarkan aksinya untuk mencari pacar. Ia mendatangi pabrik yang kala itu para karyawan perempuan tengah keluar setelah jam kerja usai. Bun menawari tumpangan pada gadis-gadis itu namun tak ada satupun di antara mereka yang tertarik. Hingga ketika Bun berbicara sendiri, para gadis masuk ke dalam mobil yang membawa mereka pulang ke rumah. Bun yang mengetahui hal itu merasa sedih karena sama sekali tak ada yang mau dengannya. Setelah mengerjai Atan, Jerdil dan Tocay pergi menemui klien mereka yang hendak membeli barang enak. Mereka bertemu di tengah jalan agar tidak ketahuan pihak berwajib. Setelah bernego perihal harga, Jerdil dan Tocay justru terkena tipu di mana pembeli mereka memberikan cincin tak bernilai sebagai jaminan utang. Mereka berdua merasa keksal dan bergegas melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan itu, mereka bertemu dengan sosok wanita berbaju putih yang berdiri temenung di pinggir jalan. Melihat ada kesempatan, Jerdil segera menggoda gadis itu. Sayangnya, ia tak mendapat jawaban sama sekali. Tiba-tiba, sosok itu menghilang dan membuat Jerdil dan Tocay kebingungan. Tercium bau yang sangat busuk di dalam mobil. Tocay dan Jerdil saling menyalahkan satu sama lain dan tanpa mereka sadari, sosok wanita itu sudah berada di bangku belakang. Karena tak melihat sosok pontianak di belakang mobil, Jerdil dan Tocay pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Esok harinya, Atan berpamitan pada Toyam untuk berangkat bekerja. Ia memberitahu jika malam nanti, Atan akan pulang terlambat karena ada urusan di kuburan yang harus diselesaikan. Atan meminta Toyam untuk tidak menunggu kepulangannya nanti. Toyam membawakan bekal namun ia takut jika bekal itu tak cukup sampai malam nanti. Atan menenangkan Toyam dan memberitahu jika ia akan mencari makan sendiri jika bekal itu habis. Toyam sangat bangga dengan Atan yang rajin bekerja. Ia juga tak mengkhawatirkan jika mati nanti, siapa yang akan mengurus mayatnya karena sudah ada Atan. Malam itu, Atan yang baru pulang dari kuburan dikejutkan dengan dua pocong yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Atan yang terkejut bergegas pergi, namun tak lama ia berbalik mengejar pocong itu dengan cangkul karena pocong itu adalah kerjaan dari Jerdil dan Tocay yang berniat mengerjainya. Atan yang lelah mengejar dua pemuda pengangguran itu mampir di warung milik Pak Akob. Ia memesan milo hangat untuk melegakan dahaga. Pak Akob paham dengan pesanan Atan dan ia meminta istrinya untuk membuatkan minuman milo hangat. Pak Akob memberitahu jika dirinya bangga dengan pemuda seperti Atan yang giat bekerja dari pagi hingga malam di kuburan. Tak berselang lama, Pat datang dan mau santai tarik. Pak Akob memberitahu jika ia bangga dengan pemuda kampung yang giat mencari rejeki dari pagi hingga malam. Pat membakakan diri dan ia memberitahu jika hantu pun akan takut pada mereka. Pak Akob memperingatkan Pat untuk tidak takabur karena bisa jadi Pat akan bertemu dengan hantu setelah ini. Selesai bersanteria, Pat kembali melanjutkan pekerjaan sebagai sopir pengantar ayam. Untuk menghilangkan rasa sepi, Pat bernyanyi ditemani seekor ayam yang bertengger di daspor mobil. Setelah melewati belokan, ia kebelet kencing dan meminggirkan mobilnya. Setelah buang ajat, Pat berjalan ke arah mobil namun ia merasakan ada yang tak beres. Sosok makhluk halus melayang mengikuti Pat dari belakang. Tiba-tiba, Toce dan Jurdil muncul membawa dua ayam kiriman dari Pat. Dua pemuda itu meminta ayam tersebut karena ia hendak berpesta. Pat meminta ayamnya untuk dikembalikan namun mereka tak mau melakukan itu dan bergegas pergi. Pat yang tak bisa berbuat apapun memilih untuk kembali mobil. Ketika ia membuka pintu, tiba-tiba Tuyul biru sudah ada di dalam mobil Pat. Ia tak menjadari hal itu dan bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Pat mulai merasakan pegal di pundaknya hingga tiba-tiba mobilnya berhenti dengan sendirinya di area pakuburan. Pat pun turun dari mobil untuk mengecek keadaan. Suara-suara Pontianak samar-samar terdengar namun Pat sama sekali tak mengetahui hal itu. Dengan menggunakan senter di tangan, Pat mengeliling mobil untuk melihat apa yang terjadi. Pat mulai merasakan punggungnya yang semakin pegal. Ternyata, Tuyul biru sudah bertengger di punggung Pat membuat pria itu kesakitan. Pat mulai mengecek ke dalam bak belakang yang ternyata ada sosok Pontianak di dalamnya. Pat kembali menyenari di dalam bak itu namun sosok Pontianak sudah menghilang. Ia mengambil satu ayam yang keluar dari kandang. Sosok Pontianak itu mulai mendekat dan... Pat berlari sambil meminta maaf karena telah takabur. Ia berlari masuk ke dalam hutan hingga sampai di warung pak akub dan jatuh pingsan. Sementara itu, Atan kembali bekerja di kuburan. Ia memotong kain mori untuk dijadikan baju. Ia juga memalu hingga tangannya terluka. Pak Ajis kembali datang dan berterima kasih pada Atan karena pria itu sudah banyak membantu menggali kubur. Atan mengaku senang karena dirinya sendiri memang gemar menggali kubur. Pak Ajis pun berpamitan pulang terlebih dahulu. Sementara Atan masih menyelesaikan beberapa pekerjaan. Atan kembali melanjutkan menggali kubur hingga ia merasakan hawa yang tak sedap. Diambilnya, palu di dalam tas untuk berjaga-jaga. Ternyata Tok Yam datang membawakan makanan. Atan yang terkejut meminta maaf karena hendak mencelakai Tok Yam. Atan sangat berterima kasih pada Tok Yam karena telah memberinya makan. Siang harinya di Kuala Lumpur, Mi pemuda kampung Angan tengah makan siang bersama pacarnya. Cewek dari Mi meminta untuk dibawa pulang ke kampung karena mereka hendak menikah. Mi yang kelabakan pun hanya bisa berjanji akan membawanya kembali ke kampung. Ia berpamitan untuk mudik terlebih dahulu. Perjalanan Mi membutuhkan waktu yang saat lama hingga malam harinya ia baru bisa sampai ke kampungnya. Untuk mempersingkat perjalanan, Mi memilih untuk lewat kuburan Cina yang muncul sosok hantu di sana. Ia sama sekali tak menyadari dan terus melanjutkan perjalanan hingga mobilnya tiba-tiba mogok. Pria itu keluar untuk mengecek mesin mobil. Ia tak menemukan ada kerusakan apapun. Pacar dari Mi langsung menelpon dan marah-marah karena ia tak mendapatkan kabar. Mi memberitahu jika mobilnya tengah mogok. Setelah memeriksa mesin mobil, Mi bergegas masuk ke dalam. Ia tak sadar ada hantu Cina yang ikut bersamanya dan kini menjelati wajah dari pemuda itu. Mobil berhasil menyala dan perjalanan kembali dilanjutkan. Sementara itu di rumah Toyam ada sosok jenazah yang dititipkan di rumahnya untuk dimakamkan esok hari. Toyam sama sekali tak keberatan dengan hal itu. Sosok mengerikan sudah ada di samping jenazah. Atan dan Toyam sama sekali tak melihat sosok tersebut. Toyam memberitahu pada Atan jika jenazah di depannya sebatang kara dan tak ada sanak keluarga. Tok bersedia menampung jenazah untuk kebaikan bersama. Ia meminta Atan untuk berjaga sementara dirinya akan pergi sholat dahulu. Toyam meminta Atan untuk tidak pergi kemana-mana karena jenazah tidak boleh ditinggalkan sendirian. Atan hanya tertawa dan mengatakan jika ia tak takut dan sudah terbiasa menghadapi orang mati. Toyam bergegas pergi dan meminta Atan untuk terus berdoa dan jangan tertawa-tawa. Atan pun langsung membaca surat Al-Fatihah. Tak berselang lama, Atan bosan dan berkeliling di sekitar jenazah. Atan mengukapkan kekesalannya yang bosan menunggu orang mati. Tiba-tiba Sosok itu bangkit namun ternyata hanya di dalam mimpi Atan. Pria itu berikstifar memanggil Toyam. Atan yang kembali terbangun terkejut bercerita pada Toyam jika ia ketakutan. Toyam meminta Atan untuk berdoa dan bersiap-siap karena sebentar lagi orang-orang akan datang untuk mengambil jenazah. Atan terlihat sangat ketakutan dengan apa yang baru saja di alamnya itu. Sementara itu, Mi yang dalam perjalanan kembali mengalami kendala di mana mobilnya mogok dan mesinnya berasap. Berasap pula, aduh. Ia yang kesal dengan mobilnya berkata jika Taurusai yang memilih untuk meninggalkan mobilnya itu di kuburan Cina. Dari belakang muncul jerdil dan tocai. Mereka menawarkan bantuan namun ternyata bantuan itu hanyalah prank belaka. Karena merasa tak ada solusi, Mi memilih meninggalkan mobilnya di dekat kuburan. Ia berjalan masuk ke dalam hutan untuk sampai kampung. Dengan senter di tangan, ia menelusuri jalan setapa hingga menemukan sebuah sungai. Mi melihat gadis yang mandi di sungai tengah malam. Mi merasa terpesona hingga terlena. Ketika mengalihkan sedikit pandangan, gadis yang ada di depannya tiba-tiba menghilang. Pria itu merasa kecewa karena perempuan itu menghilang tiba-tiba. Tangan hantu yang bertengger di pundak membuat Mi ketakutan dan berlari kembali ke mobilnya. Saking takutnya, Mi bahkan bernyanyi sepohon kayu. Ia masuk ke dalam mobil dan Pontianak itu masih terus mengikuti hingga membuat Mi ketakutan parah. Ia bergegas berlari keluar dari mobil. Atan yang tengah menggali kubur malam-malam melihat tangan muncul dari dalam kuburan. Pria itu kebingungan, ada tangan di sana. Ketika diperhatikan lagi, tangan itu menghilang. Mi yang lari ketakutan menabrak Atan masuk ke dalam lubang kubur. Atan tak menyadari jika ada manusia yang baru saja menabrak tubuhnya. Ia pun bergegas kembali ke rumah. Cerdil dan Toca yang mengetahui jika ada pria tidur di kuburan, mereka berdua mengerjai Mi hingga pria itu kembali pingsan. Mereka berdua menelanjangi Mi dan menaruhnya di atas mobil. Atan dan beberapa warga kebingungan melihat kejadian itu. Atan pun meminta bantuan yang lain untuk membawa pria itu dibawa ke rumah Tokyam. Mak Rempit pun kembali mengendarai motornya untuk melaju ke warung Pak Akob. Atan dan yang lain menceritakan pengalaman malam lalu bertemu dengan hantu. Pak Akob memberingatkan sebagai manusia kita tidak boleh takabur. Mi yang berada di sana pun memperingatkan Bun karena pria itu mungkin akan menjadi korban selanjutnya. Pak Akob mempunyai analisa jika ada yang tak beres dengan kampung mereka. Ia meyakini jika sosok itu kentayangan karena ingin membalaskan dendam atas kematiannya. Bun tak percaya dengan perkataan teman-temannya tentang hantu. Ia pun bergegas pergi mencari perempuan di tempat pabrik. Ia mengincar perempuan yang berdiri sendiri bernama Siti. Bun merayu gadis itu hingga membuat wanita yang duduk di sana kebingungan. Mereka tak mengerti karena di tiang itu tak ada siapa-siapa. Para gadis merasa kasihan namun Bun tak mempendulikan hal tersebut. Ia pun mengantar Siti dengan perasaan suka cita. Setelah melewati jalan angker, tiba-tiba Bun merasakan motornya yang ringan. Ia melongok ke belakang dan mendapati Siti sudah tak ada di boncengannya. Tiba-tiba muncul sosok Pontianak yang membuatnya ketakutan. Bun bergegas pergi hingga ia harus balapan dengan mak rempik yang ada. Bun terus melajukan kendaraannya hingga akhirnya ia menabrak warung milik Pak Akob. Siang harinya, Atan, Pat, dan Mi melihat keadaan mobilnya yang mogok. Mi kebingungan dengan apa yang terjadi dengan mobilnya. Tak berselang lama, Bun datang dengan kepala terluka. Mereka mengira jika Bun tengah mengalami demam. Seorang gadis datang dan membuat para pria terpana kecuali Bun. Ia terkejut karena gadis itu mirip seperti gadis yang diantarkannya tadi malam. Siti memperkenalkan diri sebagai orang baru di kampung. Ia mengajak para pemuda untuk datang ke rumahnya karena malam nanti ada kenduri. Atan dan Mi pun langsung setuju sementara Bun ketakutan tak tahu harus berbuat apa. Mi memberitahu jika mereka akan berangkat bersama-sama. Bun masih meyakini jika Siti adalah hantu. Malam harinya Atan sudah bersiap untuk berangkat kenduri. Ia membayangkan menjalin hubungan dengan Siti dan mengajaknya berkeliling kampung. Tok Yam membuyarkan lamunan dari Atan. Tok Yam keheranan kemana Atan akan pergi terlebih lagi ia tak tahu ada kenduri di kampungnya. Jika ada warga yang mengadakan kenduri semua warga pasti mendapatkan undangan. Merasa ada yang tak beres Tok Yam bersikeras untuk ikut pergi bersama dengan Atan. Pria itu menolak Tok Yam untuk ikut bersama. Atan meyakinkan Tok Yam jika memang ada orang baru yang pindah di kampung mereka dan mengadakan kenduri. Tak berselang lama Mi datang menjemput. Tok Yam merasa khawatir dengan apa yang akan terjadi. Mereka berempat pun berangkat menggunakan mobil angkutan ayam milik Pat. Untuk memecah suasana hening mereka pun bernyanyi bersama. Tak berselang lama mereka sampai di rumah Siti. Anehnya rumah itu sepi dan tak terlihat ada orang lain di sana. Bun merasakan ketakutan dan bulu kuduknya berdiri. Mi juga merasakan hal yang sama. Atan masih bersikeras untuk masuk ke dalam. Dari arah pintu Siti memanggil para pemuda untuk segera masuk ke dalam rumahnya. Atan bersemangat mengajak yang lain untuk bergegas tapi ternyata teman-temannya sudah menghilang. Atan tak mau melewatkan kesempatan untuk mendekati Siti. Ia pun masuk sendirian dan menunggu gadis itu membawakan makanan. Sosok mengerikan datang mendekati Atan dan merubah wujud menjadi Siti. Sosok itu memberikan makanan pada Atan yang ternyata berupa cacing tanah. Dengan lahap Atan memakan makanan yang dibawakan Siti sementara sosok mengerikan bertengger di atas pohon. Pagi harinya Atan ditemukan tertidur di bawah pohon yang ada di kuburan. Seorang wartawan memotret Atan untuk dijadikan bahan berita. Di tempat lain Mutu memberikan surat kabar tentang hantu yang viral di kampung Angan. Ia berniat untuk melakukan uji nyali dan syuting di sana. Mutu meyakini jika acara mereka akan sukses berat. Setelah menimbang banyak hal, Sam setuju dan mereka akan membuat acara menangkap hantu. Di saat itu mereka pun berangkat menuju ke kampung Angan untuk membuat uji nyali. Sesampainya di kuburan mereka bergegas mempersiapkan diri. Beberapa orang menyira jika semua itu hanyalah settingan dan tak perlu takut dengan kehadiran hantu. Mereka meyakini jika hantulah yang akan takut dengan mereka. Mutu yang kesal melihat krunya meripik meminta untuk bersiap dan jika hantu tidak keluar maka mereka yang akan menjadi hantu. Tasya akan menjadi peserta uji nyali di bawah pohon. Syuting pun dimulai dimana Mutu sangat senang dengan ekspresi ketakutan dari Tasya yang seolah nyata. Tiba-tiba terjadi keributan yang ternyata ada sosok pontianak muncul di depan tenda. Mutu yang melihat hantu itu bergegas kabur pulang ke rumah. Tak berselang lama bos mereka datang dengan dendanan ala dukun. Ia langsung berhadapan dengan pontianak yang ternyata itu adalah hantu asli. Tanpa pikir panjang semua kru lari kalang kabut sebelum pontianak itu menangkap mereka. Pak Kop, Mi, Atan, Bun, dan Pet datang. Matan menenangkan yang lain dan menjelaskan jika sosok itu hanyalah menuntut keadilan atas kematiannya. Pontianak itu ingin memberitahu siapa sebenarnya yang telah membunuhnya. Pak Kop pun meminta yang lain untuk membaca doa. Ia bergegas melakukan komunikasi dan meminta hantu itu untuk kembali ke alamnya. Pak Kop tahu jika itu adalah sosok Siti. Pontianak Siti berubah menjadi asap dan masuk kembali ke dalam kubur. Pak Kop menjelaskan jika kini semua sudah selesai dan hantu itu sudah kembali ke tempat asalnya. Mi menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Kop memberitahu jika Siti dirogol oleh komplotan Tocai dan juga jerdil. Setelah melakukan perbuatan bejat itu, Tocai justru membunuh Siti tanpa sebab yang jelas. Pak Kop pun meminta yang lain untuk segera kembali. Bun mengingatkan pada Atan jika Siti itu adalah hantu. Ia mengeja Atan yang jatuh hati dengan Siti. Bun hanya berbicara sendiri hingga ia mulai ketakutan. Tocai dan jerdil pun akhirnya ditangkap polisi atas perbuatan yang mereka lakukan. Di malam lain, Atan mendatangi kuburan Siti untuk mendoakan. Tak berselang lama setelah Atan pergi, kubur kembali berasap dan muncul tangan. Apa yang terjadi selanjutnya ada di suatu malam tanah kubur berasap 2. Dan film pun berakhir. Film ini mengingatkan untuk tidak takabur. Sikap takabur selalu memandang rendah orang lain dan merasa jika dirinya sendiri lebih tinggi. Dalam film ini, setiap yang takabur dengan hantu, maka akan didatangi hantu itu. Apa yang terjadi di kampung angan selanjutnya? Terima kasih dan sampai jumpa.